Intro Turut andil dalam upaya pemberantasan penyebaran wabah virus corona di Kabupaten Trenggalai, mobil patroli polisi sektor dongko dimodifikasi menjadi mobil penyemprot disinfektan. Mobil ini melakukan penyemprotan keliling hingga ganggang kecil di kawasan permukiman warga. Intro Seperti inilah mobil patroli polisi yang dimodifikasi menjadi mobil penyemprot disinfektan. Bagian belakang yang biasa digunakan tempat duduk anggota untuk patroli wilayah, kiri dirubah menjadi tempat tandon air berukuran besar yang berisi cairan disinfektan. Kemudian untuk penyemprotan menggunakan mesin pompa air yang disemburkan dengan dua alat penyemprot yang biasa digunakan untuk mencuci mobil. Menanggapi hal ini, Kabupaten Trenggalai, AKPB JN, Kelvin Simanjun tak menyampaikan. Dalam setiap harinya mobil patroli disinfektan ini keliling di kawasan pemukiman penduduk menyemprotkan disinfektan bersama tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, perangkat desa, dan para relawan. Penyemprotan dilakukan secara bergantian dari desa ke desa yang ada di wilayah kejamatan Dongko. Kegiatan penyemprotan secara serentak yang dilakukan Polres Renggalek bersama dengan Polsek Jajaran, itu kita lakukan serentak di beberapa titik. Kami mengecek kelaksanaannya, contohnya di salah satu Polsek, yaitu Polsek Dongko. Ternyata di Polsek ini menggunakan segala yang dimiliki di Polsek itu. Sehingga bisa dilihat bahwa mobil patrolinya ini kita gunakan untuk membantu masyarakat juga antisipasi dengan virus corona, dengan cara meletakkan galon, kemudian ada penyemprotan dua, dan ada satu lagi adalah diesel. Itu kita maksimalkan sebisa mungkin karena sasaran kami di Polsek ini, khususnya di Dongko ini, ini ingin sasarannya di pedesan-pedesan yang ada. Karena semua lini, semua pelosok ini kita masuki. Kelvin juga menambahkan, sambil melakukan penyemprotan mobil patroli disinfektan ini juga melakukan sosiali pencegahan penyebaran COVID-19 menggunakan pengeras suara yang ada di mobil. Sosialisasi yang dilakukan diantaranya menghimbau agar masyarakat sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menggunakan masker jika keluar rumah. Terima kasih telah menonton!